Sedang asik pesta narkoba membesar tiga orang remaja berhasil di Beguk Tim Satres Narkoba Polresta Padang di sebuah rumah dinas milik seorang ASUN di daerah Raden Soleh, Kejabatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengabankan tiga paket kecil sabu serta alat hisap sabu yang disembunyikan di dalam kopor. Ketiga orang remaja ini hanya dapat pasrah setelah lokasi yang mereka gunakan untuk pesta narkoba digerebuk oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Satres Narkoba Polresta Padang, Sumatera Barat. Ketiganya berinisial BRN dan RY tidak dapat berkutik tertangkap tangan tengah menggelar pesta narkoba di dalam rumah milik orang tua RY yang diketahui merupakan seorang pejabat di salah satu instansi pemerintahan di Kota Padang. Setelah mengabankan ketiganya dari tangan tersangka, petugas berhasil mengabankan tiga paket kecil narkotika jenis sabu yang disembunyikan tersangka di dalam kopor serta bong atau alat hisap sabu. Penangkapan tersangka dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat setempat yang tengah resah dengan ulah tersangka yang kerap melakukan pesta dan transaksi narkoba di rumah tersebut saat ditinggal keluar kota oleh orang tuanya. Bersama barang bukti ketiganya di gelandang petugas kema polresa Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya ketiga tersangka dijarah dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Padang, Sumater Barat, Budi Sunandar, INews, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!